Intro Hai semua Di video kali ini Aku akan bikin tutorial makeup Untuk hari imlek Jadi buat kalian yang merayakan hari imlek Kalian bisa lihat look yang aku bikin sekarang Ini cocok banget Kalian gunakan di hari imlek nanti Di video kali ini Aku juga collab bareng cici aku Nanti aku bakalan taruh link video dia Di description box Dan buat kalian yang penasaran Gimana caranya aku dapetin look seperti ini Just keep on watching Hal pertama yang gak pernah aku lupain itu Adalah menggunakan concealer Disini aku menggunakan concealer Dari makeover Aku gunakan yang warna orange terlebih dahulu Kemudian aku lanjutkan dengan menggunakan yang warna cream Aku lakukan sama seperti tadi aku pakai yang warna orange Tapi ini aku taruh di atas yang warna orange tadi Agar yang warna orange tertutup Kemudian aku blend lagi menggunakan jeri manis Untuk di bagian yang bekas jerawat Aku pakai concealer dari Pons Ini bagus untuk yang mempunyai bekas jerawat Ataupun yang lagi jerawatan Ini aku taruh langsung Terus aku tap-tap menggunakan jeri manis Selain di bekas jerawat Aku juga taruh di bagian hidung Yang warnanya agak gelap Kemudian aku blend menggunakan jeri manis Lanjut ke foundation Disini aku menggunakan Revlon Color Stay Dan Double Lasting dari Etude House Aku mix kedua ini Karena yang satu warnanya itu terlalu terang di wajah aku Terus yang satunya terlalu gelap Jadi aku mix agar warnanya itu pas di kulit aku Kemudian aku blend menggunakan Buffing Brush Kedua foundation ini bagus untuk menutupi bekas jerawat Ataupun kemerahan di wajah kita Jadi aku suka banget pakai kedua foundation ini Jangan lupa untuk diaplikasikan ke bagian leher juga Kalian gak mau kan kalau leher kalian lebih hitam dari wajah kalian Terakhir kalian ratakan lagi menggunakan Buffing Brush Agar warna dari foundationnya itu benar-benar merata di kulit kalian Tahap selanjutnya Disini aku akan menggunakan Bedak Mask Ini Aku gunakan untuk backing bagian bawah mataku Yang udah aku kasih concealer tadi Biar concealernya itu lebih tahan lama Kemudian aku biarkan aja seperti ini Kita lanjut ke eyebrow Disini aku menggunakan Drawing Eyebrow dari Etude House Ini yang warnanya agak abu-abu Gambar alis sesuai wajah kalian Dan sesuai keinginan kalian Setelah selesai Kita lanjut untuk menyikat alis Disini kita udah dapet spoolie dari Drawing Eyebrownya Jadi ini memudahkan banget untuk kita bikin alis yang sempurna Kemudian aku menggunakan Pixi Line & Shadow sebagai primer Dan aku menggunakan Eyeshadow Palette dari Willab Aku pakai yang warna ini Untuk di bagian kelopak mataku Aku paling suka sama warna ini Karena saat digunakan dia kelihatan natural banget Tapi kalau kena cahaya jadi bagus banget Jadi kayak ada shimmer-shimmer gitu Kemudian aku blend di bagian atasnya agar lebih soft Kemudian lanjut dengan warna yang agak gelap ini Aku aplikasikan ke bagian ujung mataku Di bagian ujungnya aja Kemudian aku blend lagi ke arah dalam Biar ada kesan seperti smoky Tapi nggak terlalu bold Kemudian untuk di bagian bawah Aku akan pakai warna coklat ini Aku bentuk kayak huruf V gitu di bagian ujung Terus untuk warna ini aku aplikasikan di bagian bawah mata yang bagian dalam Untuk bagian inner corner aku pakai warna ini Dari Palette Sleek Ini agar kesannya mata kita itu lebih kelihatan sehat Sekarang kita lanjut ke eyeliner Di sini aku pakai eyeliner dari muka kosmetik Aku suka banget sama aplikatornya ini Karena di bagian ujung dia agak keras Jadi kita mudah banget untuk mengaplikasikannya Lanjut ke bulu mata palsu Di sini aku pakai yang Sterilite Yang Orion Oke sekarang bulu mata palsu Dan eye type udah terpasang dengan baik Aku akan hapus bagian baking tadi Kemudian aku akan kontur wajah aku Menggunakan City Color Kontur efek ini Aku menggunakan yang ini Untuk di bagian bawah tulang pipiku Kemudian aku akan lanjut Di bagian yang lain Sebelahnya Dan di bagian rahang juga Agar kelihatan lebih tirus Lanjut ke blush on Di sini aku menggunakan width spots Ini yang nomor 05 Ini cocok banget kalian gunakan Di saat imlet seperti ini Karena kita akan pakai ini Seharian penuh Jadi ini kelihatan natural Tapi hasilnya itu bagus Dan aku akan menggunakan highlighter Dari palette yang sama Yaitu dari City Color Ini highlighternya luar biasa banget Pigmented Aku suka banget ini Aplikasikan di bagian tulang pipi Dan di bagian tulang hidung Di atas bibir Dan di dagu Kemudian dengan menggunakan yang bronze ini Aku akan pakai sebagai shading hidung Agar hidung Agar hidung aku lebih kelihatan mancung Kemudian aku pakai brush Ini agar lebih soft lagi hasilnya Kemudian aku akan set semuanya Menggunakan bedak mars ini Aku aplikasikan ke seluruh wajah Agar makeupnya lebih tahan lama Kemudian kita ke bibir Disini aku menggunakan lip tint Dari Seven Hara Ini warnanya luar biasa Pigmented banget Dan tahan lama Disini aku cuma pakai Di bagian dalam aja Kemudian aku blend Menggunakan jari manis Jadi kayak gradient lips gitu Dan selesai Ini adalah hasil look akhirnya Oke sekian dulu video kali ini Semoga look yang aku bikin ini Bisa menjadi inspirasi Untuk kalian Yang akan merayakan Hari Imlek Di tahun ini Buat kalian yang suka video ini Jangan lupa untuk like Comment Dan share ke teman-teman kalian Dan satu lagi Jangan lupa untuk subscribe channel aku Singin kue la Muah